Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membackup data di WhatsApp baik itu data foto, video, ataupun chat yang ada di dalamnya Kegunaan dari membackup WhatsApp ini adalah ketika kita akan melakukan perpindahan perangkat ke HP lain atau melakukan pergantian aplikasi WhatsApp misalnya dari aplikasi WhatsApp yang asli dipindah ke WhatsApp yang mod dan ada beberapa tujuan yang lainnya Oke, untuk melakukannya ini membackup WhatsApp supaya tidak terhapus untuk data-datanya caranya kita klik titik 3 yang ada di atas sebelah kanan ini kemudian setelah itu pilih setelan berikutnya pilih chat kita scroll ke bawah dan pilih cadangan chat nah disini adalah tempat untuk membackup atau mencadangkan chat ya dan untuk caranya harus betul-betul dipahami karena jika kita hanya mengklik cadangkan saja maka ketika kita mengganti aplikasi WhatsApp atau membedakan data ke HP lain itu tidak akan bisa dan untuk semua datanya kemungkinan besar akan terhapus nah disini ada dua tempat penyimpanan untuk mencadangkan data yang pertama adalah di akun Google dan yang kedua adalah di perangkat atau di HPnya oke, untuk cara yang pertama adalah mencadangkan di Google Drive atau akun Google caranya kita pilih terlebih dahulu akun Google berikutnya silahkan pilih akun Google yang akan kita gunakan sebagai tempat pencadangan data seperti contoh saya sudah memilih salah satu ya berikutnya pilih lagi cadangkan Google Drive disini kita bisa memilih metode pencadangan apakah akan otomatis atau manual kalau secara otomatis disini ada harian, mingguan, bulanan kalau kita pilih salah satu misalnya harian maka setiap harinya akan membackup secara otomatis kemudian yang keduanya adalah hanya ketika saya mengetuk cadangkan jadi kalau kalian memilih ini maka untuk backup akan dilakukan ketika kita memilih cadangkan seperti ini kemudian untuk pencadangannya disini bisa melalui data seluler ataupun koneksi Wi-Fi nah disini yang harus kita perhatikan adalah sertakan video kalau misalnya kita sertakan video maka kemungkinan data akan semakin besar ya karena biasanya di dalam aplikasi WhatsApp mungkin ada file foto dan juga video dan selain itu, kalau misalnya kalian menyertakan foto ataupun video untuk pembackupan akan terganggu atau setak nah ini tidak direkomendasikan menyertakan video ataupun foto jadi kekurangan mencadangkan menggunakan akun Google adalah kita tidak bisa menyertakan foto dan video ya ya bisa-bisa tapi sangat sulit nah yang paling mudah adalah pencadangan yang kedua yaitu di perangkat atau di HP disini sebesar apapun file yang kalian miliki akan tetap aman dan tidak akan terhapus jadi kalian bisa memilih apakah hanya mencadangkan di HP saja atau di akun Google atau di kedua-duanya itu terserah kalian ya tergantung kebutuhannya ya contoh disini saya cadangkan untuk di perangkat dan juga di akun Google pilih cadangkan ya untuk pencadangan di HP cepat ya langsung 100% yang lama adalah pencadangan di akun Google ini sudah sebentar lagi ya ini cepat karena sebelumnya saya sudah mencadangkan ya kalau belum otomatis ini akan lama oke untuk data WhatsApp sudah berhasil dicadangkan tetapi tidak cukup sampai situ ya karena nyatanya walaupun kita sudah mencadangkan kemudian kita melakukan hapus data di WhatsApp maka biasanya untuk data WhatsApp ini akan tetap terhapus misalnya kita melakukan hapus data WhatsApp semua data yang tadi sudah dicadangkan di perangkat akan tetap terhapus jadi disini selain mencadangkan kita harus melakukan langkah lainnya yaitu mengamankan filenya melalui aplikasi File Manager seperti ini kalian bisa men-loadnya pada link yang ada di deskripsi video saya ya kemudian setelah itu kita buka penyimpanan internal seperti ini lalu silahkan cari untuk file WhatsAppnya ya ada dua lokasi tempat penyimpanan file WhatsApp yang pertama adalah di halaman utama kita scroll ke bawah dan kita pilih disini WhatsApp kita periksa ya nah kalau datanya disini tidak ada berarti lokasinya di tempat lain biasanya di HP saya ada di folder Android kemudian pilih media berikutnya pilih com.whatsapp nah disini ada beberapa file yang berisi data WhatsApp yang tadi telah kita backup nah untuk folder WhatsApp ini berisi semua data yang telah tadi kita cadangkan baik foto ataupun video kemudian kalau kalian ingin berpindah ke HP lain kalau kalian ingin menggunakan nomor WhatsApp yang sama maka silahkan pindahkan folder ini ke HP lain menggunakan perangkat komputer ataupun memindahkan melalui apa saja ya yang penting file ini bisa dipindahkan ke lokasi yang sama yaitu lokasi di android media com.whatsapp nah pindahkan ke HP lain pada posisi atau letak penyimpanan yang sama kemudian selain itu jika kalian ingin mengganti versi WhatsApp atau melakukan hapus data WhatsApp maka kalian terlebih dahulu harus memindahkan folder ini ya yang penting keluar dari folder com.whatsapp kita pindahkan ke tempat lain misalnya ke tempat alarm ya bebas tempel dan jika sudah pindah maka kita disini aman untuk melakukan hapus data WhatsApp ataupun mengganti versi WhatsApp ke versi yang lain disini kita bisa melakukan bongkar ataupun hapus data ya ada keterangan pertahankan data kita tidak usah men-checklistnya biarkan saja nah ini untuk WhatsApp saya sudah terhapus ya dan sudah tidak ada kemudian untuk mengembalikan datanya yang sudah tadi kita backup caranya sangat mudah tinggal kita install lagi WhatsApp yang biasa ya dan cara ini berlaku ketika kita memindahkan WhatsApp ke HP yang lain ya kemudian jika sudah kita login seperti biasa oh iya saya lupa sebelum login silahkan kembalikan terlebih dahulu untuk folder WhatsAppnya ke folder yang semula disini kita pilih untuk WhatsApp yang ada di folder alarm tadi ya yang sudah kita pindahkan tekan dan tahan lalu pindahkan kemudian kita cari untuk folder WhatsAppnya atau penyimpanan WhatsApp ya tadi ada di Android media lalu com.whatsapp nah ini sudah ada folder WhatsApp kita timpa saja ya tempel kemudian checklist disini pilih gabung checklist lagi pilih timpa oke tunggu saja sehingga perpindahan datanya selesai dilakukan oke jika sudah kemudian kita buka lagi ke WhatsApp untuk melakukan login ya kita lakukan untuk proses loginnya oke untuk data yang tadi sudah kita cadangkan berhasil ditemukan lalu pulihkan untuk mengembalikannya oke sekarang kita lihat apakah datanya kembali seperti semula kita buka oke untuk datanya kembali seperti semula baik itu foto ataupun chat yang lainnya dan cara ini bisa digunakan ketika kita akan membedahkan data WhatsApp ke HP lain ataupun berganti dari WhatsApp yang asli ke WhatsApp yang mod atau kebalikannya juga ya baik teman-teman mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini cara untuk membackup dan restore data WhatsApp semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati